Wokeleleku hari ini aku udah bersama Angga ya karena dia sekalian buat konten juga jadi sesuai judul, aku bakal ngebuat bubu, ini baru bubu drill payung kita buka payung ini lagi ya ini aku pake payung bekas ya parah kali kan oke nanti kita manfaatkan payung yang gak dipake ini lagi oke langsung aja kita buat bubunya oke teman teman setelah aku perhitungkan ya ternyata ini kita balik ini jadi disini ini jadi disini oke jadi ini kita tinggal potong batangan tengahnya dan kita bongkar semuanya oke kita pretel ya guys nah oke teman teman ini yang paling penting ya jangan sampai salah jadi ini nanti posisinya gini ini nanti di bawah sini dan ini kita pasang di atas bubunya biar kayak dia bentuk kayak bubu payung asli tuh nah ini nanti pasang disini sab, ini yang besi kecil yang pendek ini ini untuk kunci panjangnya jadi nanti dia masuk sini ini nanti di ketali siit dari sini dia nah gitu dia jadi nanti bentuknya udah gini sama ke bawah oke kita pasang dulu disini nah oke teman teman tadi posisi aslinya tuh kayak gini ya ini di atas sini dan ini di bawah sini nah tapi kita ubah jadi ini yang di bawah nah gini dan ini kita pasang di atas oke jadi ini kita ikat kawat dulu ya ini aku langsung sepasang sepasang gini kita bikin 4 pasang biar dia lebih kokoh tadi harusnya aku mau 6 pasang ya cuma karena berhubung ini apa sisanya jelek-jelek elek ya ketek ya belum bakung jadi kita 4 pasang aja tadi kalau 6 pasang gitu bentuknya bulet ya guys jadi karena 4 pasang bentuknya peta oke ini kita pasang kawat ya adu gue petanya iya adu adu tiktok nah ini udah aku kasih kawat ya aku masukkan ke lubang-lubangnya gitu baru kita pasang kesini oke nice nice nah ini udah kita masukkan ke jalur-jalurnya ya tinggal kita pelintir gini ya guys take up lagi ya pelintir kunci-kunci gunakan tang hmm oke udah kuat kali ini saatnya kita pasang besi-besi kecil ini ya nah ini kecil ini disini ya teman-teman bentuknya gini nanti oke langsung kita pasang let's go ini udah aku ikut kawat ya guys ya ini ya ini ya jadi nanti untuk ini kita kasih tali biar nanti dia narik atasnya gampang kayak gini ya dan mantep kali jadi ini tinggal yang terakhir ya yaitu pemasangan jaringnya oke lanjut nah ini aku jaringnya pakai yang kecil-kecil kayak gini lombong ya guys ya kalau besar kali nanti ikannya pada lolos oke jadi langsung aja kita pasang kita ukur ya teman-teman seberapa lebar nya kayak gini bisa sih kita ikat ya kita ini yang apa yang untuk bawahnya dulu abis ini baru untuk yang ada pintu-pintunya oke seterusnya kayak gini guys keren kali elok yang ketek elok yang ketek oke jadi ini kita pasang jaring yang untuk ada pintunya ya lanjut oke teman-teman ini dia bukunya udah jadi ya ini baru namanya drill bubu payo oke lah ini mau langsung aja mau kupasang ini hujan juga kami mau buat videonya angga juga mau buat jalan ya kan gak yuk guys semoga bentar-bentar lagi ini berhenti lah jadi kalian nanti hasilnya banyak oke saat ini kita kuji coba teman-teman oke teman-teman aku pakai umpan brondolan dan minyak jelantaf ya kita masak di sini semoga adalah bukan cepat terjadi hujan-hujan kita kasih ya nah tapi menemukan berhenti yakan gak yuk guys ujir 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 wih ikannya lewat kita nampak tak gak dari sini dari kamera oke temen temen ini aku udah lanjut bantu bikin video Angga ya ini ujiannya juga udah redah semoga nanti bukunya isinya banyak biar nanti bisa kita masak biar kita langsung makan oke sampai bertemu nanti lagi oke udah apa enggak oke wow wow banyak 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 itu berapa? 11 ceri? 11 tambah 1, 15 oke kita taruh dulu kan ya? yoi panen oke kita udah selesai menjala ya aku mau nilain bubuku tapi ini kita mau review dulu hasil menjalannya Angga kastur dulu gak? berapa ekor gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wih 10 wah ini ada udangnya juga mana udangnya besar gak? 11 wih kalah nih awak kayaknya nih wih tuh dalamnya gak sedalamnya dalamnya lumpur gak sedalamnya cinta ciawa padamu hahaha kayaknya ada kabur sini kayaknya ya wih wih tapi sempat KB gak? oh ada udangnya juga gak? wih alhamdulillah wih yang penting Amis ya kan? Amis apa-apa gak ada gabusnya sempat KB guys jenengnya bubuk payung tengok 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 20 ekor ada gak ya? gak ada ya kan? sekitar 18 an gitu kayaknya nih 18 ada udangnya juga okelah ini kita mau pulang dulu karena kita kebes ya kan? kebes bebas hati cuy kebes jadi kita mau ngolahnya disana aja di rumah ya kan? oke sampai bertemu di Kak Uji wuh wuh oke teman teman kita ada di lokasi ya ini kita gabung aja ngolahnya ya kan gak? yuk guys yang ikan cepat hasilku ikan milah hasil anggah oke jadi nih mau kita olah sambal bawang langsung kita olah semua gak? oke sampai tetes terakhir gak? minyak makan mahal ini oke aman teman teman Kita jempolkan yang berikutnya ya Ini udangnya enggak? Nah ini goreng kedua ya teman-teman Habis ini baru kita goreng sambalnya Ini goreng kedua udah matang ya teman-teman Enggak apa-apa lanjut ya Enggak apa Gas terus Enggak di atas bos Terus ya Oke kita angkat yuk Udah matang ya ini bumbunya Kita siram ke ikan ya Ini dia hasil tadi kami berburu ya kan Yuk aku cuma mendapatkan cepat Tapi enggak apa-apa Ada punya enggak selingan ya Langsung aja Lebih banyak ya Oke langsung aja kita santap ya kan Sebelum kita makan kita berdoa dulu Langsung aja Kita mulai dari ikan cepatnya ya Padahal baru berapa jam Dua jaman gitu ya kan Dua jamnya ya Amis ya 17 ekor tadi Mantap Ini jangku Dua jamu Hai padahal cuman bawang yang enggak hai 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 ini lagi hasil menjauh Hai tapi jalan lagi kalau dapat aku dapat ya padahal hujan jadi gagal konten kita akan jauh-jauh ini gagal pula aduh Hai jauh-jauh-jauh-jauh Hai kurangnya ya hai 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 woi enggak yang besar enggak aman enggak hehehe 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 hai 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 satu bahwa bawangnya ikan timun buat rubuk buat rubuk buat arwana satu oh ini hai 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 Oke udah besk ini kita coba-coba aja ya kan ya Oke jadi jangan lupa like share comment dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah sini Oke sampai bertemu di video selanjutnya guys see you bye bye